Intro Pada dasarnya robot diciptakan untuk mempermudah segala aktivitas dan juga membantu pekerjaan manusia. Tetapi seiring berkembangkan zaman, robot diciptakan tak hanya untuk bekerja, robot juga ada yang dibuat untuk bermain. Dan yang terbaru, ada robot yang bentuknya didasari dari bentuk tubuh manusia, serta dilengkapi dengan suatu kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pemrograman sistem kerjanya. Robot jenis ini biasa disebut robot humanoid. Robot yang sudah mempunyai kecerdasan buatan ini menjadi salah satu robot super canggih yang pernah dibuat hingga kini. Penasaran siapa saja mereka? Inilah robot-robot super canggih yang viral versi yang di spot. Inilah robot-robot super canggih yang viral versi yang di spot. Intro Yang pertama adalah robot yang dikenal dengan nama Sofia. Robot ini sempat menjadi perhatian publik karena berpidato pada forum perserikatan bangsa-bangsa. Yang lebih mehebohkan, robot Sofia ini mendapat kewarga negaraan penuh dari Arab Saudi. Sofia, robot pemilik kecerdasan buatan ini dibuat oleh perusahaan Hanson Robotik Hong Kong. Humanoid ini dirancang untuk belajar, beradaptasi, berperilaku, dan bekerja dengan manusia. Tak hanya itu, kulit Sofia memiliki sistem sensor atau kepekaan seperti kulit hidup yang terbuat dari silikon, sehingga bisa meniru lebih dari 62 ekspresi wajah manusia. Kecanggihan lain dari robot ini adalah adanya kamera di dalam matanya yang dikombinasikan dengan algoritma computer vision, sehingga memungkinkannya untuk melihat, mengikuti mimik wajah, dan melakukan kontak mata sekaligus bisa mengenali individu. Sofia juga mempunyai teknologi pengenalan suara yang memungkinkan Sofia untuk memproses ucapan, mengobrol, dan menjadi lebih pintar dari waktu ke waktu. Benar-benar canggih bukan? Selanjutnya adalah robot yang disebut-sebut sebagai robot paling cantik sejagat. Dengan nama Erika, robot ini diciptakan oleh Profesor Hiroshi Ishiguro bersama rekan-rekannya, yang berkolaborasi antara Universitas Osaka dan Universitas Kyoto dibantu Advanced Telecommunication Research Institute International. Erika yang diprogram bisa beroperasi atas kehendaknya sendiri ini, hanya bisa bergerak pada bagian atas tubuhnya, seperti leher, kelopak mata, dan mulut saja. Meski punya gerak terbatas, ia punya penglihatan infrared lengkap dengan sensor wajah manusia, sehingga mampu mendeteksi seluruh pergerakan dan jumlah manusia yang berada dalam ruangan yang sama dengannya. Erika juga dilengkapi dengan 2x16 jajaran mikrofon yang membantunya mendengar dan menganalisis suara yang didengarnya, sehingga ingatannya pada suara menjadi lebih tajam daripada ingatan manusia. Tidak seperti robot Sofia dan Erika, robot berikut ini memang tidak memiliki wajah dan kulit seperti manusia. Namun jika dilihat dari kemampuannya bergerak, robot dengan nama Atlas ini lebih canggih, karena bisa berjalan, berlari, bahkan salto atau backflip. Humanoid dengan berat 75 kg dan tinggi 1,5 meter ini menjadi salah satu robot terkenal yang memiliki sistem koordinasi gerakan tangan, torso, dan kaki yang bisa bergerak seperti manusia. Atlas juga mampu mengangkut barang berbebot 11 kg, serta memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan tubuh, sehingga bisa melakukan banyak gerakan dengan berdiri di tempat sempit. Tak hanya itu, di bagian matanya diberikan sensor untuk menganalisa keadaan sekitarnya. Perusahaan kesehatan Singapura yang mengelola tiga rumah sakit memperkenalkan kemajuan robotic surgery atau robot bedah bernama Da Vinci untuk berbagai tindakan operasi. Di antaranya untuk pembedahan organ-organ yang berkaitan dengan sistem reproduksi wanita, pengambilan kelenjar tiroid dari leher, serta untuk pengambilan kelenjar prostat. Menurut penciptanya, pembedahan oleh robot Da Vinci ini lebih aman untuk pasien. Selain itu, rasa sakit, resiko infeksi, dan kehilangan darah juga diklaim akan berkurang. Sedangkan keuntungan bagi dokter ahli bedah, Da Vinci menjadikan waktu operasi lebih cepat, lebih singkat, lebih presisi, dan lebih stabil. Berikutnya adalah robot THR-3 buatan perusahaan otomotif asal Jepang. THR-3 didesain agar dapat dikendalikan pengguna melalui kontroler terpisah. Pengguna memanfaatkan sarung tangan berbasis data dan headset virtual reality yang terhubung dengan kamera untuk dapat menyaksikan kondisi sekitar dari penglihatan robot THR-3. Robot setinggi 1,54 meter dan berat 75 kilogram ini sengaja dikembangkan untuk membantu manusia dalam melakukan sejumlah aktivitas di fasilitas kesehatan, proyek pembangunan, wilayah bencana, bahkan luar angkasa. Teknologi ini terdiri dari 16 modul torsi ditambah sensor gerak dan sensor gaya. Jadi, ketika pengguna memberi sinyal, 29 bagian tubuh robot termasuk 10 jarinya bisa bergerak, termasuk membuatnya berjalan. Hebatnya lagi, robot ini juga mempunyai kontrol keseimbangan, sehingga saat berbenturan dengan objek lain, robot ini tak akan terjatuh. Berikutnya adalah robot berama PENG. Robot Android yang berancang untuk menjadi pendamping manusia dalam kehidupan sehari-hari. Robot ciptaan perusahaan Jepang ini dibuat agar tampak seperti seorang manusia baik hati, menawan, dan penuh dengan kejutan. Sebagai robot humanoid pertama yang mampu menganalisa emosi atau perasaan manusia, dan mampu beradaptasi dengan suasana hati lawan bicaranya, PEPER digunakan untuk keperluan bisnis, seperti menghibur dan menyambut para pelanggan. Bahkan robot ini mampu dijadikan teman berkonsultasi, karena bisa mengerti dan memahami perasaan manusia. Berikutnya ada robot Romeo, robot yang didesain oleh sebuah perusahaan Perancis. Humanoid ini dibuat untuk membantu para lansia ataupun orang defable dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Di antaranya membantu membukakan pintu, membawakan barang-barang, bahkan mengambil sesuatu di tempat yang tinggi dengan naik ke atas kursi. Romeo juga dapat memahami dan berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan cara mendeteksi ekspresi wajah seseorang. Kecanggihan lainnya, Romeo dapat menerima semua informasi perintah melalui beberapa sensor yang tersebar di seluruh bagian tubuhnya, seperti kamera dan sensor sentuh. Dan pemirsa, itulah robot-robot super canggih versi on the spot. Mana robot canggih favorit kamu? Pengemudi ugal-ugalan dibebaskan karena surat kuning dari rumah sakit. Kabarnya wanita ini mengidap bipolar. Apakah bipolar bisa dilihat dari ekspresinya? Kami akan mengungkapnya sesaat lagi di on the spot reveal, tetap di on the spot. Terima kasih telah menonton!